Hai kita semua sudah melihat video yang barusan diputar ini kalau teman-teman melihat video ini sampai habis terutama untuk orang tua orang tua yang memiliki anak yang sudah selesai sekolah SMA atau sarjana pasti hatinya akan mungkin sama seti saya agak tahan terus terang gak tahan karena teringat anak saya saya mempunyai tiga orang anak yang tua sudah bekerja yang nomor dua sudah selesai sarjana dan yang paling bonton sekarang lagi magang ya dan yang nomor dua ini saya pernah tanya saya tidak marah hanya menanyakan nanti kamu kerja dimana tapi mungkin karena sudah lama tidak saya tidak mendapatkan pekerjaan dia tersinggung dia bilang gini Mbak ketanya Mungkin aku ini tidak punya hasil bagus ya Mbak tidak mampu ya Mbak untuk mendapat suatu pekerjaan mendengar itu saya langsung sedih jadi sebisa mungkin saya tidak mau lagi menanyakan pekerjaan anak ini sudah terbeban semua ya buat orang tua yang punya video ini atau orang tua orang tua yang lain yang punya anak yang belum bekerja anak kita yang belum bekerja itu sudah terbeban mereka juga ingin mendapat pekerjaan lebih cepat hanya saja belum waktunya kata Tuhan saya bilang anak saya bukan kamu tidak mempunyai kemampuan bukan nasib kamu tidak bagus tapi ibaratnya sesuatu itu ada yang duluan ada yang belakangan mungkin teman-teman kamu itu lebih dulu mendapat pekerjaan karena pekerjaan yang mereka ambil sesuai dengan keinginan mereka sementara kamu kamu masih pilih-pilih pekerjaan jangan samakan dengan teman-teman yang sudah mendapat pekerjaan jadi jangan pernah menganggap bahwa kamu tidak mampu kamu tidak layak kamu tidak kuat kamu tidak pintar kamu tidak gigih jangan jadi melihat video ini tadi kok bisa gitu kok bisa gitu yang baru anaknya mulai dimasukkan nasi kemulia sudah dilepaskan dengan sepati tidak sepati tidak sepati ya makannya juga pakai nasi to jangan layak buat orang tua-orang tua semua anak kita baru memakan jangan sampai disakiti kasihan ingat ya ingat ya Tuhan hidupkan anak dengan kita itu sudah ada rezekinya masing-masing hanya saja belum waktunya kata Tuhan Tuhan akan memberi rezeki kepada anak kita sesuai keinginan Tuhan bukan sesuai keinginan kita jadi kita sebagai orang tua harus dukung harus kasih support supaya kita tidak down tidak jatuh tidak stress supaya mereka tetap semangat ada orang tuanya yang mendukung dari belakang sehingga mereka nanti dapat kerjaan ya sabar jadi orang tua jangan memaksakan kehendak kita jangan memaksakan kehendak kita dengan anak kita supaya dia cepat mendapat pekerjaan dia juga punya hati dia punya rasa apalagi kalau melihat tempat-tempatnya yang lain sudah bekerja ya untuk orang tua yang mempunyai anaknya yang masih belum bekerja tolong sayangnya anak kita kalau bukan kita orang tuanya yang mendukung siapa lagi kita sebagai orang tua yang harus mendukung mereka supaya mereka tetap maju supaya mereka tetap semangat jangan jangan kita menampah beban pikiran mereka dengan memarahinya dengan ngobel-ngobel jangan ya ingat Tuhan menitipkan anak dengan kita sudah ditentukan rezeki nya masing-masing jadi kita sebagai orang tua harus berdoa karena kita akan selalu ada buat anak kita walaupun anak kita terpuruk sekalipun kita sebagai orang tua harus mendampingi supaya mereka tetap di depan maju tidak putus asa tidak rendah diri ya buat teman-teman semua terutama terutama buat kita sebagai ibunya kalau ada ayahnya yang juga marah-marah terhadap anak karena belum bekerja kita sebagai istri sebagai ibu di dalam keluarga kita harus kasih pengertian juga supaya anak kita jangan putus asa jangan stres dan jangan terbeban supaya dia selalu semangat selalu bangkit untuk meraih apa yang diinginkannya baik itu pekerjaan baik itu dalam sekolah kita orang tua yang harus mendampingi mereka jangan sekali-sekali kita menambah bebat pikiran mereka ya terima kasih terima kasih terima kasih